RSUD Cianjur nyagakan dua rohang inap ke caleg anu dumadak owa balukarte kapilih jadi anggota dewan. Di antik itu RSUD Cianjur G nyagakan tim dokter kejiwaan pikir pemariksaan kesehatan anak. Takaweski dua rohangan khusus anu disyagakan ke para caleg upama jaga nandangan owa atau gangguan kejiwaan satu tas dirina gagal kapilih jadi anggota dewan. Lianti rohangan khusus pihak RSUD Sayang Cianjur G lu yukana instruksi di Bupati Cianjur Mapa gambaran pemiliki warite nyagakan dokter spesialis kejiwaan. Bikan meriksa kesehatan caleg anu jaga upamanan dumadak owa. Si pembupati ya sebagai pemberi layanan kesehatan rujukan atau tingkat lanjut dalam perhelatan pilek ini ya khususnya. Jadi kami menyiapkan penanganan-penanganan untuk mereka yang rentan terhadap stres yang tinggi. Kalau kita lihat angkanya kan sudah ditetapkan jumlah caleg itu di 672. Dan kursinya meskipun dapilnya bertambahan tetap di 50. Jadi ada 7 persen kemungkinan caleg itu bisa menjadi anggota DPRD. Nah dengan kemungkinan yang kecil itu tentunya juga meningkatkan tingkat stres. Pihak RSUD Cianjur gesnyorang rukun gawe jeng rumah sakit jiwa di Bogor jeng kota Sejena salah kerujukan upaman jaga eta caleg anu owa Parnateh terbisa diungkulan di RSUD Cianjur. Dumasar karena data RSUD Cianjur dina pemilu tahun samemehna ayah seorang caleg anu nandangan gangguan jiwa berat baru karga gajah di anggota Dewan. Turta kudu dirujukan rumah sakit jiwa di kota Bogor. Jaga na persiapan pelayanan ruangan rawat inap khusus caleg stres T bakal dilakonan di nahambalan awal pemilu tanggal 28 November Kiwari. Heri Setiawan, Bandung TV